Halo semuanya balik lagi dengan rohingsi di sini di game dreams echoes dari Square Enix gamenya baru aja rilis di QF dan mohon maaf ini gua recordnya di HP untuk kenapa nih game-game dari Square Enix kan gak bisa diminin demotor ya aduh langsung aja deh gamenya sudah pernah rilis jaman kapan ya tahun lalu kalau gak salah gua liat di youtube pun juga udah banyak juga yang review so kita coba aja Bro gua tertarik sama gamenya soalnya unyu-unyu gitu Bro ya maaf kalau misalnya kualitas suaranya itu agak jelek ya maklum ini gua recordnya di HP agak berat sih ini FPSnya kok ngedrop ya betulnya gua pake Redmi Note 5 Snapdragon 660 bener ada berat sih oke nama kamu rohik sih pusat ini jangkri oke kita coba skill udah mulai jalan pak ini masih belum bisa digerakin oke sekarang udah bisa tapi ini ya biasanya kok patah-patah ya FPSnya rendah banget nih kelihatan banget aduh Snapdragon 660 ini emang harus ganti HP deh Bro ke 845 langsung enggaknya ya Snapdragon 845 ini kita auto aja oke game-game RPG kayak gini tuh lebih enak kalau dinikmatin ceritanya lah ini bahasanya akar pak tapi dibandingkan dengan game-game Korea dan juga China game-game Jepang udah agak ini ya udah agak tenggelam gitu ya gila ya gila ya apa ini koneksinya nih kayaknya oh ada yang muncul ala Dimcar oh ini yang di karakter kan oke akhirnya battle juga aduh maaf nih guys leparan guys oh oke oke kita tinggal top-top di layar aja nih kita bisa gerakin juga jadi untuk sekarang tinggal ke posisi musuh ini apa kayak ini musuhnya kayak yang ada di Kingdom Hearts itu ya si Heartless ngiru ya ah guna kapitas kan ini ini karakternya mini team gue sama si Alibaba di Magi wah itu salah satu anime bagus juga tuh coy tapi gue lebih suka simbatnya sih ya di anime itu kalau mau nonton Magi nonton yang episode simbatnya dulu guys biar kamu terpukau pak jujur aja waktu gue nonton Magi yang awal yang ala dunia tuh gue malah gak suka bro yang season 1 itu yang jarang keluar episode si simbat ya kan wah gue mau tertarik pak sama animenya makanya gue nonton ulang tuh Magi season 1 dan 2 abis itu lanjut ke manga lagi pak eh malah curhat pak udah lah btw ini game itu maaf banget koneksinya agak lelet mungkin karena servernya emang kejauhan ya oke ini gamenya unyu-unyu banget coy enak banget sebenernya buat game mobile ini kalau bahasanya bahasa yang dimengerti gua kayaknya dapet dop eh udah loli lama gua gak ketemu loli bro seris game-game belakangan ini tuh yang gua mainin tuh gak ada loli lama sekali coy buset lah game-game hardcore semuanya oke wah kita ada di ini ya ini kameranya gak bisa gue rotate btw jadi untuk gerakin karakter kalian kan biasanya kalian menggunakan layar sebelah kiri dah nah disini layar sebelah kanan juga bisa tuh guys oke kita talk to this little girl ampun tapi yang gua suka dari game ini tuh musiknya asem asembah adem banget maksudnya kok bilang asem dan gameplaynya juga asik ya menurut gue ya untuk tipe-tipe game RPG apaan nih oh gacha oke ini gacha hero wih keren-keren juga nih hero-hero nya ya wuff lihat ini lucu banget karakternya oke lucu ya beda sama kartunya coy sebelahnya haha kawaii nih yang sebelahnya lagi kok yang ini sapu coy lucu-lucu loh ini karakternya wah aslinya score emics ini wajib di bahasa inggrisin sih sebenarnya gila lo dingin lama banget yey kawaii eh ini patuhnya kok ngintin gue sama siapa gitu siapa ya Athena ya ah bukan waktu ini gacha hero oke gua dapet aduh hero nya yang udah bingung kan oke ini tadi ini tadi gua liat nih ini gua buka 10 ya dan ini gratis month waduh ini parah sih ini yah dapet dia lagi weiss i like this guy kiri-kiri wuuuh tampilan sih keren bintangnya dua doang aduh weh ini juga keren dong gua suka sama kayaknya ini tadi yang iya gua review barusan ya oke gua dapet dua kartu yang kembar kambing oke sangat-sangat buruk sekali gacha gua and then kita kesini lagi kita ikutin tutorialnya oke 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 ini tetap dua kali oke gua bawa ini maksimum empat ya abis itu gua bawa si kut ah gua bawa kucing dulu deh oke udah kalau gitu kita lanjut oh bingung saya oke eh yang ini disini kok mulus ya grafiknya karpetnya ngingetin gua sama DN aduh tapi serius ini musiknya enak banget didengar musik-musik dari Square Enix itu rata-rata adem semua enak banget ciri khas RPG banget oke kita lanjut kita lanjut game nya sih asik banget tuh battle nya pun juga lumayan seru dan karakternya juga lucu-lucu ah bukan apa ah gua gua liat di QFC emang tanggal 28 Maret gitu bro baru rilis ini gua mainin nya di 27 Maret itu mungkin cuman prolog doang kali ya tapi tuh sambil gak gaceng oh iya bener ini 28 Maret tuh dibawa tuh coy oke jadi sekian dulu untuk video gua kali ini jangan lupa untuk mainin game ini besok rilis kalau kalian suka sama gamenya so sampai jumpa lagi di video gua selanjutnya bye bye selamat menikmati